Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan tutorial ebook statistik seribu halaman Sebelum lebih jauh jangan lupa untuk subscribe di channel kami ya Sekali lagi mohon bantuan sahabat statistik semua untuk subscribe di channel ebook statistik seribu halaman Pada kesempatan ini kami ingin membahas tentang Apakah benar uji sobel digunakan di dalam uji mediasi atau intervening di dalam semua PLS versi 4 Ada beberapa mahasiswa yang bertanya kepada kami Pak Sofian bolehkah kita menggunakan uji sobel di dalam semua PLS versi 4 Karena ada beberapa dosen menyarankan bahwa uji mediasi itu harus pakai sobel gitu Termasuk di dalam semua PLS versi 4 Sekali lagi ada beberapa dosen menyarankan kepada para mahasiswa yang bertanya pada saya Katanya semua PLS versi 4 atau 3 Kalau nanti kita melakukan uji mediasi itu harus dilakukan dengan uji sobel Sekali lagi apakah itu benar ya Jadi hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari mahasiswa Mengapa uji mediasi di smart PLS itu harus pakai apa Apakah pakai sobel atau pakai yang lainnya Nah sebelum lebih jauh kita akan memberikan gambaran utuh Bahwa kalau kita menggunakan smart PLS atau model SEM PLS Maka ada 3 evaluasi besarannya Pertama evaluasi model pengukuran, struktural, dan kecocokan model Evaluasi model pengukuran ini yang harus dilaporkan di dalam skripsi, tesis, maupun disertasi atau jurnal Pertama outer loading, validitas, kerombak alpha, composite reliability, kemudian AV, kemudian validitas diskriminan, HTMT, fornel, dan cross loading Kami lebih menyarankan menggunakan HTMT atau fornel dan leker Kemudian evaluasi model struktural itu ada signifikansi paid coefficient Apakah signifikan atau tidak Dan itu pun tidak cukup Ketika model itu signifikan ada pertanyaan berikutnya nanti yang disebut sebagai efek size F2 Jadi sekali lagi signifikansi paid coefficient itu ada dua Itu pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung Pengaruh tidak langsung Jadi direct effect atau uji mediasi ini ada di sini Kita simpulkan uji mediasi itu ada di kolom nomor dua Dan ada pada proses pengujian model struktural Sekali lagi yang perlu disampaikan adalah setelah nanti uji paid coefficientnya Direct effect atau indirect effect atau uji mediasi atau intervening Maka kita lanjutkan dengan efek size direct effect atau Upsilon V efek size indirect effect Oke kemudian evaluasi kebaikan dan kecocokan modelnya Kita pakai R2, Q2, SRMR, PRS predict dan robustness check Jadi kalau kita bikin penelitian meliputi tiga komponen ini Maka ini sudah bisa terbit di jurnal internasional Q1 atau Q2 Ini sudah sangat lengkap kita berikan kepada sahabat statistik semua Bagaimana dengan uji mediasi atau intervening ya Nah yang paling populer di abad ke-20 ini adalah uji sobel bertahan sampai sekarang Dan yang satunya lagi adalah uji bootstrapping ya Higher at all 2021 Kita lihat pendekatannya Uji mediasi itu contohnya seperti ini Pemberdayaan berpengaruh langsung terhadap pepuasaan Dan pemberdayaan juga bisa berpengaruh terhadap kepuasaan melalui motivasi Jadi uji mediasi itu kita akan melihat apakah motivasi berperan sebagai variable mediasi Ini koefisiennya A x B Jadi koefisien mediasi itu adalah koefisien jalur A x B Nah uji mediasi itu nanti A x B ya Atau produk indikatornya ini A x B ini dibagi dengan standar error Nah uji sobel standar errornya mengikuti fungsi distribusi normal Jadi standar errornya uji sobel itu rumusnya ini Ya A x B dibagi standar error Nah standar errornya ini rumusnya ini Nah asumsi uji sobel di dalam banyak literatur itu disebutkan bahwa Standar error itu data harus berdistribusi normal Jadi A x B produk indikatornya harus berdistribusi normal Dan kedua direkomendasikan pada sampel besar Ingat ya uji sobel itu punya persaratan Apa syaratnya? Data berdistribusi normal dan direkomendasikan pada sampel besar Lalu kita lihat kelemahan uji sobel dalam banyak literatur Bukan kata saya ya Kata literatur Kita lihat coba Satu literatur mengatakan uji sobel akan bermasalah pada sampel kecil Ini dari tulisan Apa namanya? Fresher ya Fresher Dia mengatakan Sobel test is that the sample size is large So the rough critical value for the total variation of the test Assuming that the sample distribution A x B is normal Nah jadi asumsinya bahwa data uji sobel itu harus berdistribusi normal As sample size becomes smaller Once sobel test becomes less conservative Jadi akan masalah uji sobel pada sample size kecil Kedua distribusi sampling A x B Yang tadi produk indikatornya itu A x B mungkin tidak normal Nah disini disebutkan juga Sobel test because the sampling distribution A x B may not be normal Oke itu kemungkinan yang kedua Tiga umumnya pada real dan simulasi data menunjukkan A x B tidak normal Ini disebutkan disini nih With real and simulated data set illustrating that the sampling distribution of indirect effect is not always symmetrical or normal Jadi ada beberapa keremahan dari uji sobel ini Oke nah tulisan dari Pan et al. tahun 2018 juga melakukan simulasi antara uji sobel dengan bootstrap Nah hasilnya seperti ini Among the three methods of the testing mediation effects Sobel method requires the large sample size to achieve 80% power Jadi sobel untuk memperoleh kekuatan uji 80% atau menerima hipotesis H1 menolak hipotesis H0 itu butuh large sample size Bootstrapping and distribution of product method for form similarly and were powerful dan sobel Ini hasil tulisan Pan et al. tahun 2018 melakukan simulasi tiga metode dan mengatakan bootstrap dan satunya lagi ada namanya Distribution of product method for form similarly and were more powerful than sobel Jadi lebih baik metode yang digunakan bootstrap dibandingkan sobel Kata Pan et al. 2018 Oke kemudian kelemahan uji sobel dari yang tadi Hasil pengujian masalah pada ukuran sampel kecil ya sobel ya Kata Fraxer tahun 2018 jurnalnya Kedua koefisien A x B dapat memungkinkan tidak berdistribusi normal Ketiga kurang uji power 80% ini studi yang dilakukan oleh fun Kemudian pengambilan data dilakukan berkali-kali Batas tidak terhigak ada kemungkinan 80% atau lebih menyembuhkan bahwa suatu efek tidak ada atau efek tersebut memang tidak ada Jadi uji 80% itu kira-kira dari 80 kali berulang-ulang dilakukan Ya proses pengujian data kira-kira sobel membutuhkan sampel size yang besar untuk mencapai uji power 80% Mengapa uji mediasi spout PLS dengan bootstrap tidak pakai sobel Ya Pertama ada referensi dari hire Ini tulisan hire asli tahun 2021 Mengatakan begini Peor testing the significant medicine effect rely on sobel Sebelumnya pengujian uji mediasi itu pakai sobel katanya Instinct of using sobel sebagai pengganti uji sobel Researchers should bootstrap the sampling distribution of indirect effect Nah kata Fraser Jadi kata hire mengatakan sebagai pengganti sobel di dalam sampel size itu pakai bootstrap Bootstrap make no assumption about the shape of variable distribution Jadi di dalam bootstrap itu tidak ada asumsi distribusi Oleh karena itu hire menyarankan untuk menggunakan uji bootstrap dibandingkan sobel Tulisan yang kedua adalah tulisan yang ditulis oleh Prof. Ramayah dari Malaysia Nah ini tahun 2018 di dalam bukunya mengatakan Pertama Fraser dan hire melakukan studi sobel Ya itu mengasumsikan distribusi normal Kedua The application bootstrap for medicine assist recently been advocated by hire Ya jadi dalam ramai pun merujuk kepada hire bahwa bootstrap lebih baik digunakan Untuk sempls ya dibandingkan dengan sobel Oke saya kasih tahu ini jurnal aslinya punya ramai ya Saya bukakan ini aslinya Partialis square struktur and cross-term modeling using smart PLS 3 Ini guideline untuk uji mediasi Ya ini partialis square untuk uji mediasinya kita lihat ya Control F kita pakai sobel Nah sobel test Sobel test and limitation Ya jadi uji sobel dan keterbatasan dari uji sobel itu sendiri Ya ketika distribusi sampling itu berbentuk laptop kurtik seperti ini ya Maka uji sebel itu mengalami kegagalan Untuk menerima H1 atau menolak H0 Oke yang kedua ini referensinya Dari Ramayah Jadi kemungkinan uji sobel memiliki kelemahan di dalam pengujian ketika ukuran sampel kecil Oke ya Jadi bagaimana sebenarnya di dalam analisis smart PLS Ya kita tidak menggunakan uji sobel lagi Tetapi kita sudah menggunakan pendekatan bootstrap saja Sekali lagi uji mediasi pada sampel S itu tidak menggunakan sobel Tapi berdasarkan referensi hire 2021 Menggunakan pendekatan bootstrap Apa saja yang perlu dilaporkan pada uji mediasi Pertama signifikansi uji mediasi Kemudian yang kedua menentukan apakah full atau pariortial mediasi Kemudian yang ketiga menentukan efek size mediasi Efek size F2 dalam uji mediasi namanya Upsilon P Sekarang kita latihan di smart PLS versi 4 Kita masuk smart PLS versi 4 seperti ini Kemudian langsung saja kita calculate bootstrap Ya calculate bootstrap disini Ya kemudian ini pakai bias corrected ya Ininya 5000 kali Jangan lupa open the report Ini di tick nih ya Open the report ini Kemudian start calculate Oke ini hasilnya Dimana uji mediasi disimpan di smart PLS All putih ada disini Specific indirect effect Specific indirect effect Nah ini hasil uji mediasinya ada disini Kemudian kita besarkan hasilnya Oke Bisa kita lihat pemberdayaan guru berpengaruh terhadap motivasi Motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja Maka ini signifikans Jadi kita sudah cukup menggunakan bootstrap Dan ini standar deviasinya Atau standar errornya itu diperoleh dari hasil bootstrap Sekali lagi Di dalam smart PLS 4 Tidak perlu lagi kita pakai uji sobel Ini literatur dan referensinya Mohon disampaikan kepada para dosen Supaya kita Mengupdate informasi-informasi terbaru Berdasarkan referensi dan literatur asli Yang diterbitkan oleh Hair, oleh Ramayah dan yang lainnya Jadi dalam hal ini kami sampaikan Bahwa uji mediasi di dalam same PLS Tidak perlu lagi pakai sobel Cukup pakai bootstrap Sebagaimana yang direkomendasikan oleh Hair et al 2021 ini Dan ini outputnya ada disini Ya Ada disini Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Kepada sahabat statistik semuanya Bagi sahabat statistik yang membutuhkan E-book statistik 1500 halaman Bisa japri ke nomor HP kami Mudah-mudahan tutorial ini Bisa mencerahkan bagi sahabat statistik itu semua Terima kasih Wassalamualaikum